Jumlah pedagang pasar tradisional saat ini mencapai 12 juta lebih. Jika ditambah dengan para anggota keluarga, kuliah angkut atau panggul, tukang ojek, dan tenaga serabutan lainnya, maka jumlah masyarakat yang kehidupan mereka bergantung pada pasar tradisional bisa mencapai 50 juta jiwa lebih. Namun hingga saat ini belum ada undang-undang khusus yang melindungi mereka, sehingga tidak heran jika terjadi permasalahan dengan pihak lain. Para pedagang pasar kerap menjadi pihak yang selalu dirugikan. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPPI, Abdullah Mansuri berharap para pedagang pasar tradisional bisa memiliki undang-undang sendiri. Berikut wawancara muslimchoice.tv dengan ketum IKAPPI, Abdullah Mansuri terkait permasalahan yang dihadapi para pedagang pasar tradisional tersebut. Saya, sebagai Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, memang merasa bahwa pasar tradisional adalah ujung tomba ekonomi bangsa kita. Di saat krisis 1998, semua perusahaan-perusahaan luar negeri balik kampung semua. Tunggang-langgang keluar ke negaranya masing-masing. Tapi pasar tradisional masih bertahan. Ekonomi rakyat yang bertahan yaitu salah satunya pasar tradisional. Maka penting kita jaga bersama di saat kondisi yang mengkhawatirkan secara ekonomi. Nah, bagaimana kondisi sekarang pasar tradisional? Ya, bisa-bisa. Sudah sangat sulit. Nah, kita dihadapkan pada pandemi, 1.800 lebih angkota kami positif COVID-19. Kita berhadapan dengan kebijakan pemerintah daerah yang sewenang-wenang tentang relokasi atau pengusuran pasar. Kita bicara soal regulasi pemerintah pusat yang justru melemaskan pedagang pasar melalui kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya tidak diharapkan melalui pedagang pasar. Contohnya, harga pangan, persoalan pangan, persoalan revitalisasi pasar, dan persoalan-persoalan lain. Nah, ini yang menyulitkan kami. Sekedar informasi, Pak, bahwa pasar tradisional itu tidak hanya menghidupi 12 juta anggotanya, pedagangnya. Kita hitung saja kalau 12 juta itu dia punya anak, punya istri, punya suami, mungkin saudaranya juga, atau mungkin pelayan di sana. Sudah berapa? Kita belum membicarakan multiplayer efek yang ada di dalam pasar belum? Kuli panggul, terus PKL di sekitar pasar, ojek, tukang sapu bersih-bersih pasar, keamanannya, luar biasa. Multiplayer efeknya sangat besar, saudara. Maka penting untuk kita jangkan pasar. Ya, kalau dari cerita Mas Radi itu, sepertinya pedagang pasar kita ini dalam kondisi yang tertekan terus. Akhirnya, dalam kondisi yang lemah. Kira-kira, apa yang dibutuhkan pedagang pasar ini, sehingga mereka bisa punya kekuatan, Seperti kayu hukum lah gitu. Apa kan memang sejauhnya belum ada undang-undang atau kebijakan atau peraturan yang melindungi para pedagang gitu. Sehingga mereka punya kekuatan secara legalitas untuk bisa memperjuangkan hak mereka gitu. Sebenarnya ada undang-undang perdagangan ya, tahun 2017 kalau tidak salah. Tetapi itu, dalam klausur itu tetap diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi kebijakan pasar itu diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, di sini sesungguhnya letak calah pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan yang justru melembahkan mereka. Kutusnya melembahkan, yang malah mensupport. Pasarnya direlokasi, atau ada investor masuk mau bangun pasar. Kalau pedagangnya nggak mau karena bebannya semakin tinggi, tadi saya jelaskan, harga tanah dan harga bangunan di sekitar pasar, itu 10 kali lipat dari harga tanah dan harga bangunan yang ada di sekitar pasar. Ini pasar, sebelahnya ini sebenarnya harganya 10 juta. Itu per meter di pasar itu, iya bisa beli 100 juta. 10 kali lipat, Pak. Belum lagi kita bicara bagaimana proses relokasi, atau proses pembangunan ulang, bagaimana komunikasinya, yang kemarin punya investasi 5 kios, sekarang cuma 2 kios, cuma diberi surat 2 kios, jadi mereka ini seakan-akan sudah nggak memiliki hak sama sekali. Makanya di mana-mana saya bilang, pemilik saham terbesar pasar tradisional dalam pedagang, 100%. Pemerintah dulu nggak ngapa-ngapain untuk pemerintah daerah, pasar itu tumbuh berkembang karena pedagang sendiri. Pas giliran udah rame, baru pemerintah masuk sertifikat pemerintah daerah. Maka kita nggak bisa berharap dari pemerintah daerah. Kita punya harapan yaitu undang-undang sendiri. Petani sudah punya undang-undang sendiri. Tembakau, bahkan tembakau, jadi punya undang-undang. Kenapa pasar nggak? Ini butuh kerja keras. Tapi mimpi IKP adalah, pasar atau pedagang pasar memiliki undang-undang. Itu undang-undang perlindungan pasar tradisional. Saya membayangkan ya, 10 tahun yang akan datang, turis dari luar itu turun dari pesawat ya, langsung ada wisata pasar seneng. Jadi meraih ini jadi tempat wisata. Ini cagar budaya di pasar. Karena di situ apa? Di situ ada silaturahmi, ada komunikasi, ada tawar-menawar, ada sosialisasi. Zaman ibu saya, dagang dulu, saya hitam nggak perlu kirim undangan, cukup ke pasar aja. Eh, tanggal sekian datang ya anakku mau hitam. Semua pasti nyaman. Sekarang itu nggak terjadi. Sekarang ada yang hitam muda. Yang cukup ngambil barang, taruh, bayar. Nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi karakter kita berdasar. Maka pasang tradisional itu adalah warisan budaya kita. Kita harus jaga. Dengan apa? Dengan kebijakan. Dan pemerintah diharapkan bisa menjaga dengan memiliki, memberikan undang-undang perlindungan. Ini penghargaan bagi pedagang yang sudah turun dan turun, sudah bertahun-tahun menjaga ekonomi kita. Tetap terjaga. Di saat krisis tadi saya sebut, pasar tradisional tetap menjadi fondasi ekonomi kita. Itu penghargaan. Pengharganya adalah memberikan undang-undang perlindungan masyarakat. Kami akan siapkan. Sekarang akademiknya kami akan siapkan. Kenapa penting adanya undang-undang, kita juga akan siapkan. Nah ini akan menjadi dasar untuk kita minta kepada pemerintah. Saya tidak tahu apakah pemerintah sekarang atau pemerintah yang akan datang, tapi mimpi itu semoga bisa di... Insya Allah bisa dijalankan. Oke, baik mas. Terima kasih. Semoga penjualannya bisa berhasil. Dan kita juga harap para pedagang pasar bisa mendukung upaya yang ingin dilakukan oleh IKPI. Semoga undang-undang itu bisa terrealisasi secepatnya. Semoga berhasil mas. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih.